kita siapkan gulanya supaya gulanya lebih mudah dan lebih cepat tercampur dengan adonan tepung tersebut gulanya kita rebus dulu supaya lebih lunak dan mudah untuk dicampurkan seperti ini cara merebus gulanya kita campurkan sedikit demi sedikit gula merah yang sudah dilunakan ke dalam dodol yang sudah matang seperti ini lalu kita aduk-aduk sampai rata seperti ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel untuk video kali ini kita akan menceritakan lanjutan video cara bikin dodol atau jenang untuk porsi besar untuk acara hajatan kita akan bikin dodol porsi besar untuk satu gintal tapi sebelum kita mengikuti cara bikin dodol porsi besar untuk 100 kg buat yang baru gabung buat yang baru gabung jangan lupa ya dukung kami Muhammad Amin Channel dengan cara like share komen dan subscribe jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel buat yang sudah dukung kami kami ucapkan beribu-ribu terima kasih tanpa dukungan kalian enggak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini oke mari kita ikuti cara pembikinannya cara bikin dodol atau jenang porsi besar untuk hajatan oke inilah hasil bikin dodol porsi besar untuk hajatan ini untuk hajatan acara resepsi pernikahan Mbak Fa'i Kotul Himah dan Mas Agus ini sudah jadi jenangnya untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti cara pembuatannya oke pertama-tama kita siapkan kelapa sejumlah 150 butir untuk dibikin ampas nanti ampasnya diambil santannya ini seperti ini ini kelapanya sudah dibikin diparut sudah menjadi ampas nanti diambil santannya untuk bikin dodolnya lalu kita siapkan juga tepung beras ketan ini tepung beras ketan sekitar 50 kg kita siapkan juga gula merah sama 50 kg untuk bikin dodolnya supaya manisnya cukup dan lumayan enak kita siapkan gula merah 50 kg karena ini situasinya dihajatan jadi ada sebagian warga yang memasang pawonnya atau tempatnya untuk masak dodolnya nanti sebagian ada yang bikin menu untuk bikin adonan seperti ini oke setelah adonan santannya siap kita rebus dulu santannya sampai nantinya menjadi minyak seperti ini kita mulai untuk memasak santannya sambil nunggu santannya dimasak direbus sampai menjadi minyak nantinya kita bikin adonan dari tepung ketan ini yang berjumlah 50 kg kita bikin adonan dicampur dengan santan seperti ini biar dodolnya nanti kenyal kita campurkan juga terigu sekitar 5 kg nanti bikin adonan juga lalu dicampurkan di tempat masaknya nanti ini kita siapkan terigu 5 kg terigu 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 selamat menikmati setelah adonan tepung dan adonan terigu sudah siap dan santan pun sudah berubah menjadi minyak seperti ini kita siapkan adonan untuk dicampurkan ke minyak tersebut dan untuk dibikin dodolnya oke selamat menikmati setelah adonan dicampurkan ke dalam minyak yang tadinya santan direbus sampai menjadi minyak lalu dicampurkan adonan tepung ketannya dan tepung terigunya seperti ini hasilnya kita aduk-aduk sampai akhirnya mengental seperti ini kita aduk-aduk sampai 3-4 jam lalu setelah matang seperti ini kita siapkan gulanya untuk dicampurkan ke adonan tepung ketan tersebut karena adonan telah matang seperti ini kita siapkan gulanya supaya gulanya lebih mudah dan lebih cepat tercampur dengan adonan tepung tersebut gulanya kita rebus dulu supaya lebih lunak dan mudah untuk dicampurkan oke seperti ini cara merebus gulanya kita rebus gulanya kita sampai benar-benar lunak dan sampai benar-benar matang nanti baru dicampurkan ke adonan tersebut seperti ini cara masak gulanya ini gula merahnya sudah hancur sudah mulai lunak tinggal kita campurkan ke adonan tepung yang telah matang ini kita mulai untuk mencampurkannya kita campurkan sedikit demi sedikit gula merah yang sudah dilunakan ke dalam adonan dodol yang sudah matang seperti ini kita aduk-aduk kita polak-balik sampai benar-benar gula dan adonan tersebut tercampur rata selamat menikmati setelah gula semua masuk ke dalam adonan kita tinggal mengaduknya sampai matang kita tunggu sampai benar-benar matang ini sudah menjelang matang karena sudah diaduk sekitar 1 jam lebih ini sudah hasilnya seperti ini pokoknya kita tunggu sampai matang sampai benar-benar dipegang tangan itu sudah tidak lengket oke kita ikut gabung juga untuk mengaduknya atau ikut bikin dodolnya bersama teman-teman dan keluarga setelah diaduk berapa jam kemudian dari pencampuran gula dan adonan tersebut sekitar 3 jam berikutnya mungkin mungkin jenang sudah matang ini situasinya setelah 3 jam berikutnya kita coba apakah sudah matang atau belum kalau sudah matang kita lanjutkan untuk diangkat ini situasinya ini situasinya ini dia dodol atau jenang sudah matang sedang diangkat sedang diangkat untuk dikemas beginilah cara kami mengangkat jenang yang sudah matang untuk dikemas untuk dibungkusin dengan plastik untuk dikemas untuk acara hajatan nanti oke ini ibu-ibu lagi membungkusin buat yang ikut membantu bikin nanti dibagi seplastik-seplastik ini eneng-eneng sama empok-empok sibuk bungkusin buat buat nyicipin yang pada bantu bikin ini bikin jenang beras 50 kg kelapa 150 butir gula 50 kg nanti jadinya jenang satu kintal mari kita gabung untuk ikut membantunya mengangkat jenang tersebut selamat menikmati selamat menikmati ya enggak beringgit siapa ini enggak sampai enggak 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 pengangkatan dodol atau jenang pun hampir selesai ini untuk yang terakhiran 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 selesai selesai agar keren ngambilin sisa-sisa jenangnya buat dimakan nih lumayan namanya keren pengangkatan dodol atau jenang pun telah selesai oke mari kita lihat hasil jenang yang sudah dikemas untuk persiapan untuk persepsi pernikahan fa'ik kotul himah dan agus oke mari kita lihat hasilnya ini dia hasil dodol dan jenang yang sudah dikemas ini dia hasil dodol atau jenang untuk porsi besar untuk hajatan 100 kg lebih ini untuk persiapan hajatan resepsi pernikahan fa'ik dan agus di rumahnya mbak fa'ik kalau untuk beberapa hari kemarin sudah ada acara resepsi pernikahan di rumahnya mas agus juga untuk melihat video acara resepsi di rumahnya mas agus bisa klik di pojok atas di video yang direkomendasikan oke akhir kata kami Muhammad Amin Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya selamat menikmati